Pemirsa sangat tingginya curah hujan di Jabar pada Februari ini membuat Gubernur Jawa Barat memberi arahan ke Bupati Wali Kota untuk siaga satu terutama di Jabar bagian tengah ke utara terkait banjir dan bagian tengah ke selatan terkait longsor. Pasien COVID-19 di kawasan bencana pun diinstruksikan untuk dilokasikan ke hotel-hotel jika tempat isolasi mandiri terendam banjir. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi arahan agar Bupati dan Wali Kota siaga satu bencana terutama di Jawa Barat bagian tengah ke utara terkait banjir dan tengah ke selatan terkait longsor. Hal tersebut mengingat sangat tingginya curah hujan yang diprediksi akan terjadi hingga akhir Februari. Selain itu ditegaskannya pasien COVID-19 di daerah bencana seperti banjir harus ditarik ke fasilitas negara. Saat ada kedaruratan seperti terendam banjirnya tempat isolasi mandiri, berbagai hotel pun akan dijadikan alternatif untuk para pasien COVID-19. Nah yang berikutnya kita juga sedang musim bencana itu sampai akhir bulan curah hujan akan sangat tinggi. Oleh karena itu saya titip dan sudah saya sampaikan arahan Bupati dan Wali Kota untuk siaga satu terutama daerah-daerah tengah ke utara yang sifatnya baik. Saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai upaya penanganan banjir, diantaranya pembangunan Sode Tanci Sangku yang sudah 100% selesai, pembangunan Bendungan Sada Warna untuk mengatasi banjir Karawang Subang yang diharapkan tahun ini selesai, dan proyek 7 kali Bekasi yang 4 diantaranya sudah dalam tahap konstruksi. Diharapkannya dengan berbagai upaya tersebut, banjir di Jawa Barat berkurang setiap tahunnya. Budi Hartati, Bandung TV